Balai Kota Syarifasa bersama Basnas Kota Jambi menyerahkan bantuan seribu paket sembako kepada masyarakat terdampak virus corona. Selain membagikan paket sembako, pihaknya juga memberikan 200 unit etalase kepada pelaku UMKM. Pemerintah Kota Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan bantuan bahan pokok untuk masyarakat tidak mampu dan warga yang terdampak virus corona. Totalnya ada seribu warga yang menerima bantuan paket sembako. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifasa di Mako Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi. Penyerahan bantuan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Rusli Adam, dan Ketua Basnas Kota Jambi, Syamsir Nain. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi Syarifasa juga menyerahkan bantuan etalase kepada 200 masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah. FASA menyebut setiap tahunnya, Basnas Kota Jambi memiliki program membagikan zakat kepada masyarakat yang tergolong ke dalam 8 asnaf. FASA berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat Kota Jambi. Kami bersama Basnas Kota Jambi dan Penang Kota Jambi membagikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu yang terkena dampak COVID-19. Yaitu dana ini adalah dana yang dimiliki dari Basnas Kota Jambi, dari Amin Zakat, umat-umat muslim di Kota Jambi. Yaitu tadi ada seribu masyarakat yang juga mendapat bantuan pakai sepaku. Ada 200 pelaku MKM yang mendapatkan bantuan etalase seperti di belakang ini, dan juga ada bantuan masker juga kepada masyarakat. Basnas Kota Jambi setiap tahun memang memprogramkan untuk bantuan-bantuan umat ini, bantuan untuk masyarakat yang tergolong masuk dalam golongan asnaf 8. Diketahui total bantuan sembako yang diberikan sebanyak seribu paket untuk seribu orang penerima. Setiap paketnya bernilai 200 ribu rupiah. Paket tersebut terdiri dari 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng, 1 kilogram gula, 1 kaleng susu, 10 bungkus mie instan, dan 2 kaleng sarden. Dalam penyerahan bantuan ini turut dilakukan pemberian 2 ribu masker. Bantuan tersebut nantinya didistribusikan melalui kecamatan sebanyak 55 paket, melalui kelurahan sebanyak 682 paket, dan warga yang tidak mampu di sekitar kantor Basnas Kota Jambi sebanyak 100 paket, serta warga tidak mampu yang tinggal di kawasan kumbuh dalam Kota Jambi sebanyak 30 paket. Dan terakhir 133 paket diberikan untuk salah satu perusahaan dan pusat perbelanjaan di Kota Jambi yang karyawan muslimnya aktif berinfak melalui Basnas. Wari Utami, Jek TV melaporkan.